Bandit penyulam seri 2 dari 10 pendekar 4 alis jilid 8 Bab 8 Dua setelah adu minum kelaparan seharian, tidak mencicipi apa-apa kecuali angin, itu saja sudah merupakan hal yang menyedihkan Tapi hal yang lebih menyedihkan daripada itu mungkin, di saat-saat hampir pingsan karena kelaparan, lalu ditertawakan orang dan dipanggil si telur tolol besar Tapi Luksia Ofeng hanya tertawa Aku tahu banyak orang yang memanggilku si telur tolol, tapi banyak juga orang yang suka memanggilku dengan nama lain Nama apa itu gadis berbaju merah bertanya Si ayam jantan besar wajah si gadis berbaju merah tampak memerah, merah menyala seperti warna bajunya Sebenarnya ia punya sebuah nama lain, nama yang lebih bagus, Oh Yang King tiba-tiba memotong Nama apa itu gadis berbaju merah Segera bertanya lagi, ia sangat ingin mengalihkan pokok pembicaraan Lu si tiga telur, lu si tiga telur gadis berbaju merah tampak bingung Apa artinya itu sebenarnya sangat sederhana, Oh Yang King menjawab dengan acuh tak acuh Karena ia bukan hanya si telur tolol, ia juga si telur bangsat serta si telur busuk Digabungkan semuanya, bukankah itu sama dengan tiga telur, Oh, itu nama yang bagus sekali Si gadis berbaju merah kembali tertawa hingga terbungkut-bungku Belum pernah ku dengar nama sebagus itu dalam hidupku karena kalian semua begitu kelaparan Kenapa kalian tidak memecahkan tiga telur itu dan menggorengnya untuk dimakan Nyonya kedua bergabung dalam percakapan itu dengan sebuah senyuman yang tidak bisa ditebak Artinya, karena tiga telur ini tidak segar lagi, Oh Yang King menjawab Semuanya sudah busuk, sekarang aku hanya mengkhawatirkan satu hal nyonya ketiga menarik nafas Apa itu tanya Oh Yang King? Aku khawatir kalau ia bukan telur bebek, tapi telur ayam itu benar-benar sebuah masalah yang amat serius Oh Yang King mengangguk dan menjawab dengan muka yang kaku Jika ia telur ayam, maka seekor ayam betina tentu telah melahirkannya Jika demikian, bukankah ia putra si ayam betina kecil Walaupun wajah si gadis berbaju merah sekarang semakin merah Ia tak tahan lagi untuk tidak tertawa hingga terbungkut-bungku Luksya Ofeng tidak tertawa, tapi ia menyadari dua hal Kau tidak boleh mencari gara-gara dengan perempuan Terutama perempuan seperti Oh Yang King seorang laki-laki yang berdebat dengan enam orang wanita Akan bernasib seperti seorang pelajar yang mencoba bicara tentang logika dengan enam orang prajurit Lebih baik ia membeli sepotong tau yang amat besar dan memukul dirinya sendiri dengan tau itu hingga mati Ia telah membuat satu kesalahan, maka ia tidak ingin membuat kesalahan kedua Gadis berbaju merah itu masih tertawa Bukan hanya suara tawanya itu terdengar enak di telinga, tapi juga seperti menggelitik Bila orang mendengar suara tawanya, hati mereka tentu akan ikut merasa gembira Dan mereka pun akan ikut tertawa sedikit Tapi Luksya Ofeng tidak tertawa Tiba-tiba ia melesat ke depan dan, cepat seperti kilat, mencengkeram tangan si gadis berbaju merah dan menelikumnya ke belakang Awas nyonya kedua berseru Segera setelah kata itu keluar dari mulutnya, si gadis berbaju merah menyikutkan tangannya yang lain Kersuk Luksya Ofeng, bersama dengan tiga jenis senjata lain yang datang dari dua sisi Tindakan mereka sangat cepat, terutama si Nikou berjubah hijau dan berkas kaki putih itu Sebuah sinar terlihat di telapak tangannya dan sebatang pedang pendek telah melesat ke arah Luksya Ofeng Hawanya yang dingin dan kejita rasa begitu tebal sehingga sukar bagi orang untuk membuka matanya Tapi sayangnya Luksya Ofeng lebih cepat lagi, dada dan perutnya mengkerut ke dalam dan kedua tangannya tetap mencengkeram tangan si gadis berbaju merah dengan erat Ketiga senjata itu keluar pada saat yang bersamaan, dan berhenti pada saat yang bersamaan pula Ujungnya tidak lebih dari 10 cm lagi jaraknya dari titik-titik mematikan dirusuk Luksya Ofeng Tapi Luksya Ofeng tidak bergerak, bahkan tidak berkedip sedikit pun Karena ia tahu bahwa semua serangan itu tidak akan diteruskan Jika saudaranya juga jatuh ke tangan seorang musuh, ia pun tidak akan berani bertindak gegabah Urat-urat tampak menonjol di tangan si Nikou berjubah hijau yang memegang pedang Menghentikan sebuah gerakan seperti itu memang membutuhkan energi yang jauh lebih besar daripada gerakan itu sendiri Lepaskan Nikou itu berseru dengan gusar, ujung pedangnya sedikit bergetar Luksya Ofeng tidak mau melepaskan Aku tidak berbuat salah padamu, mengapa kau tidak melepaskanku si gadis berbaju merah bertanya Sambil menggigit bibirnya, ia tidak bisa tertawa lagi Luksya Ofeng masih tidak mau melepaskan, ia juga tidak menjawab Seorang laki-laki besar seperti mu menakut-nakuti seorang gadis kecil Kau tidak punya malu Kau Uyang King tertawa dingin, pedangnya telah terhunus keluar dari lengan bajunya Luksya Ofeng tidak merasa malu Wajahnya pun tidak berubah menjadi pucat atau memerah Golok lengkung berkilauan yang dipegang oleh nyonya kedua juga telah keluar dari dalam lengan bajunya Panjang senjata itu tidak lebih dari setengah meter Di antara dua pedang dan satu golok kami Kapan saja kami bisa membuat lusinan lubang di tubuhmu ia mengancam Jika tidak kau lepaskan saat ini juga Kami akan memastikan kau mati di sini O Uyang King segera menambahkan Luksya Ofeng tiba-tiba tertawa Kau tidak mempercayai apa yang kami katakan Nyonya kedua bertanya Aku mempercayai setiap patah kata yang kalian ucapkan Luksya Ofeng menjawab sambil tersenyum Tapi aku tidak percaya kalian akan benar-benar membuat gerakan Oh, benarkah nyonya kedua mendengus dengan dingin? Karena aku yakin kalian semua telah melihat bahwa aku bukan seorang laki-laki sejati Luksya Ofeng berkata dengan santai Kau bahkan bukan seorang manusia si Nikou mengumpat dengan sengit Jadi, karena itu, aku bisa melakukan apa saja Apa yang akan kau lakukan padanya Ekspresi wajah nyonya kedua tampak berubah Aku sebenarnya ingin melepaskannya Jawaban ini benar-benar tak terduga Mengapa kau tidak melepaskannya? Nyonya kedua segera bertanya Setelah kalian menjanjikan dua hal, aku akan melepaskannya Nyonya kedua berfikir sebentar Asal kau melepaskan dia, jangankan dua hal Bahkan jika, bagian selanjutnya yang ingin dia katakan adalah Bahkan jika ada dua ratus hal pun, aku akan menurut Tapi nyonya kedua tidak menyelesaikan kalimatnya Bahkan jika itu hanya setengah janji Kami tidak akan pernah menurut nyonya ketiga Yang dari tadi duduk terdiam di kursinya Tiba-tiba berseru Suaranya masih selambat, sehalus dan selembut itu Tapi saat kata terakhir keluar dari mulutnya Ia menerang Serangannya tidak lambat dan juga tidak lunak Senjata pilihannya adalah seutas cambuk Cambuk yang berkilauan, berwarna hitam pekat Dan berbentuk seperti ular Sementara ia tadi duduk memisu dan tenang-tenang di tempatnya Diam-diam ia telah membuka gulungan cambuknya di bawah meja Waktu ia menyerang dengan cambuknya Senjata itu melesat lebih cepat daripada seekor ular Dan bahkan lebih mematikan daripada ular yang paling mematikan Jangan lukai adik ketujuh nyonya kedua berseru dengan terkejut Tapi nyonya ketiga tampaknya tidak peduli Ujung cambuknya melingkar seperti kepala seekor ular berbisa Dan mengancam jalan darah mematikan di belakang telinga luk Xiaofeng Tapi luk Xiaofeng telah menghindar pergi Sambil membawa si gadis berbaju merah Sejauh 3 meter Nyonya ketiga tiba-tiba melompat ke udara Dan mengayunkan cambuknya dari atas ke bawah Tampaknya ia benar-benar telah lupa bahwa adiknya berada di tangan musuhnya Karena gerakannya itu tidak mungkin bisa ditarik kembali Lu Xiaofeng menarik nafas sendiri Ia tidak percaya bahwa wanita yang pendiam dan lemah lembut seperti nyonya ketiga ini Sebenarnya merupakan seorang wanita yang begini agresif Ia tidak percaya kalau perempuan ini benar-benar akan menyerang Sekarang setelah ia menyerang, apalagi yang bisa ia lakukan pada si gadis berbaju merah Jika ia menyakitinya, maka saudara-saudaranya tentu akan bertarung mati-matian dengannya Jika ia melepaskannya, maka kakak-kakaknya tetap akan bertarung mati-matian dengannya Maka satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah balas menyerang Selain dari itu, tampaknya ia tidak punya pilihan lain Cambuk nyonya ketiga tidak memberikan dirinya pilihan yang lain Nyonya kedua tiba-tiba menghentakan kakinya Baiklah, mari kita singkirkan dulu dia bagaimana dengan adik Ouyangking bertanya Jika ia berani menyentuh sehelai saja rambut adik kita Aku akan mengiris daging di tubuhnya sepotong demi sepotong Selama percakapan singkat itu, nyonya ketiga sudah mengayunkan cambuknya sebanyak 20 kali atau lebih Luksya ofeng menarik nafas lagi Ia tidak suka melihat orang terluka, lebih-lebih perempuan Tapi ia tidak bisa menghindar terus-menerus Cambuk itu terlalu cepat, terlalu keji Ia harus membalas Seperti pelangi yang tiba-tiba muncul Golok lengkung nyonya kedua pun datang menusuk Gerakannya aneh, tapi jauh lebih keji daripada serangan biasa Setelah nyonya kedua bergerak, mustahil Ouyangking tidak ikut berpartisipasi juga Tapi tepat saat itulah, sebuah suara bang terdengar saat sebuah cangkir arak memukul goloknya Sepasang sumpit tiba-tiba muncul dari samping dan menjepit cambuk ular itu Ah tu Sepasang sumpit itu, anehnya, berada di tangan ah tu Wajah nyonya ketiga tampak hijau membesi ketika ia menatap ah tu Aku tidak suka ditekan oleh orang lain Ia berkata dengan lambat Aku tahu, jawab ah tu Jika aku jatuh ke tangannya, kalian tidak perlu mengkhawatirkanku dan juga tidak boleh ragu-ragu Aku tahu, lalu mengapa kau tidak mengijankan aku menyerang Karena walaupun ia mungkin bukan seorang laki-laki sejati, ia tetaplah seorang manusia Setidaknya ia tidak menggunakan adik kita sebagai tameng untuk melawan cambukmu Nyonya ketiga berfikir sebentar sebelum kembali ke tempat duduknya dengan perlahan-lahan Sekarang ia duduk kembali dengan wajar dan tenang di kursinya, tidak bergerak sedikitpun Nyonya kedua juga duduk, sambil memegangi pergelangan tangannya Walaupun ia memegang goloknya dengan erat, pergelangan tangannya masih terasa kaku dan sakit karena benturan cangkir arak itu Tapi tidak ada tanda-tanda kemarahan di wajahnya Tampaknya ia benar-benar patuh pada si pengemis yang penuh kudis ini Meteluk Xiaofeng tampak bersinar-sinar Tadi kau mengatakan tentang dua hal yang kau ingin kami janjikan Tiba-tiba ah tu bertanya Luk Xiaofeng mengangguk Mengapa tidak kau katakan yang pertama tadinya Aku hendak meminta kalian untuk membawaku kepada Nyonya pertama gongsan Dan sekarang-sekarang hal itu tidak ada gunanya Mengapa Luk Xiaofeng memandang langsung ke wajahnya Karena sekarang aku sedang berhadapan dengan Nyonya pertama gongsan Nah tu tersenyum Senyumannya tampak sangat ganjil Seperti senyuman sebuah boneka Seharusnya aku telah lama menduga bahwa kau adalah Nyonya pertama gongsan Luk Xiaofeng menarik nafas, menyesali dirinya sendiri Bukan hanya aku telah mengikuti mu seharian Aku pun pernah melihatmu sekali sebelumnya Sebenarnya lebih dari satu kali Ah tu tertawa Lebih dari satu kali Luk Xiaofeng agak terkejut mendengar pernyataan itu Malam itu di gerbang barat bukanlah pertemuan kita yang pertama lalu Dimana pertemuan pertama kita Luk Xiaofeng semakin bingung Ah tu tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung Tapi ia malah balik bertanya Kau ingat Huoxiu tentu saja Luk Xiaofeng ingat pada Huoxiu Hari itu, waktu kau berjalan keluar dari pavilion kecil Huoxiu Dan sedang menunggu Huomenlu di kaki bukit Adakah seorang wanita tua yang membawa sebuah keranjang penuh tumbuh-tumbuhan obat yang baru dipetik Berjalan melewati muanita itu adalah kau Luk Xiaofeng hampir berteriak Ah tu mengangguk Kau juga berada di sana Hari itu kembali ah tu tertawa kecil Jika aku tidak berada di sana Lalu bagaimana Huoxiu bisa terjebak di dalam kandang itu Luk Xiaofeng terdiam Baru sekarang, pada saat inilah Ia akhirnya faham mengapa mesin Huoxiu yang berada di bawah altar batu jadi tidak berfungsi Hal itu bukan karena seekor tikus masuk dengan tidak disengaja dan menyebabkan mesin itu terkunci Tidak mungkin ada kejadian yang begitu kebetulan dan juga tidak mungkin ada keajaiban Keajaiban tidak lebih dari hasil kerasi manusia Aku tahu bahwa Huoxiu adalah seekor rubah tua, tapi aku tidak akan peduli Walaupun ia memotong-motong kalian dan menjual kalian ke tukang jagal, Ah tu meneruskan Tapi seharusnya ia tidak menjual sangguan Feiyan juga Tentu saja, sangguan Feiyan adalah salah satu dari mereka Luk Xiaofeng tiba-tiba teringat pada sepasang sepatu merah yang berselamkan seekor burung walet terbang itu Ia membunuh adikku, maka ia harus mati, Ah tu berkata dengan acuh-ta'acuh Walaupun ia masih hidup saat ini, kurasa ia lebih suka mampus Apakah Xwer melihatmu hari itu Luk Xiaofeng tiba-tiba bertanya Anak itu benar-benar seorang setan kecil yang cerdik, Ah tu tersenyum Setelah kalian berdua pergi, ia segera pergi ke ruang mesin di bawah altar batu itu Ia tahu bahwa di bawah sana tentu ada sesuatu Ia melihatmu tidak, ia tidak melihatku Tapi ia melihat sepatu merah yang aku tinggalkan di sana Dan itulah sebabnya ia mengira bahwa kakaknya belum mati Luk Xiaofeng tersenyum sedih Akhirnya, ia tetaplah seorang anak-anak Harapannya itu terlalu tinggi, Ah tu menarik nafas Orang yang mati di tangan Huoxiu tidak akan pernah kembali lagi Dan itulah sebabnya kau membiarkan Huoxiu hidup Kau meninggalkannya untuk Xwer Benar, aku ingin dia sendiri yang balas dendam Tapi aku tidak faham Mengapa kau mau meninggalkan semua harta Huoxiu untuk dia? Tampaknya kau sendiri pun sangat membutuhkan harta itu Mata Ah tu tiba-tiba menampilkan sebuah ekspresi yang amat ganjil Sayangnya jumlah uang yang bisa ia dapatkan dari Huoxiu tidaklah banyak Oh harta itu telah lama jatuh ke tangan orang lain Tidak seorang pun bisa mengharapkan satu tal perak pun dari tangan orang ini Siapa orang ini Luk Xiaofeng mengerutkan keningnya Dan bagaimana harta yang amat besar itu bisa jatuh ke tangan orang ini Ah tu memandang kekejauhan Matanya menyorotkan sinar ketakutan yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata You had said you wanted us to promise you two things She suddenly changed the subject and told the last You had told us one What is the other thing tadi kau bilang Kau menginginkan kami menjanjikan dua hal untukmu Tiba-tiba ia mengubah pokok pembicaraan dan bertanya dengan dingin Kau baru menyebutkan satu Apa yang kedua aku ingin kau ikut denganku Kau ingin aku ikut denganmu Ah tu kembali tertawa Kau jatuh cinta padaku ya Kau jatuh cinta pada nenek penjual kacang gula itu Ah tu bertanya Masih tertawa sambil menutupi mulutnya Atau pengemis yang penuh kudis ini Aku jatuh cinta pada dirimu yang lain Kau membicarakan tentang si bandit penyulam Ah tu tampak berkerlap-kerlip Luksiaofeng mengangguk Kau mengira aku si bandit penyulam Kau menyangkalnya tampaknya Walaupun aku membantah sekarang Tentu tidak akan ada gunanya Ah tu menarik nafas Faktanya ada Bukti-bukti pun sesuai Apa gunanya lagi ia menyangkal Setidaknya kau pernah menolongku sekali Luksiaofeng menarik nafas Aku bukan orang yang mudah melupakan hal seperti itu Aku tahu Ah tu menjawab secara sederhana Kau hanya telur tolol yang bisa dilakukan Luksiaofeng hanyalah berpura-pura tidak mendengarnya Kau bermaksud membawaku kepada Jinjiuling Untuk diberi hukuman Ku jamin bahwa kau akan menerima pertimbangan dan persidangan yang adil Tiba-tiba terdengar sebuah suara duk Goloknya kedua telah menancap di meja Si Nikou berbaju hijau pun memegang pedangnya di tangannya yang lain Ekspresi wajah Ouyangking tampak dingin Dan bibir Jiangking siap kelihatan pucat Kau ingin kakak kami ikut pergi denganmu Kau sedang bermimpi ya Si gadis berbaju merah tiba-tiba mulai tertawa Suara tawanya sekarang tidak lagi enak didengar Ia tidak bermimpi Ah tu berkata setelah selesai tertawa Aku bersedia ikut dengannya si gadis berbaju merah terdiam Semua orang terdiam Bahkan Luksiaofeng pun tercengang mendengar ucapannya itu Aku menyukai laki-laki yang bisa berbuat sesuatu Laki-laki yang punya kemampuan Ah tu meneruskan dengan lambat Jika seorang laki-laki yang benar-benar memiliki keahlian muncul Aku bersedia pergi kemana saja bersamanya Seseorang tertawa Kali ini Ouyangking yang tertawa Ia adalah orang pertama yang memahami arti ucapan ah tu itu Jadi jika kau ingin kakak kami ikut dengannya Kau harus lebih dulu memperlihatkan keahlianmu Aku memiliki beberapa keahlian Luksiaofeng tersenyum Cuma, aku tidak tahu keahlian mana yang kalian ingin lihat Aku hanya ingin melihat tiga macam saja Tiga macam ah tu menatapnya Kelopak matanya tampak melebar Kita akan bertanding sebanyak tiga babak Jika kau bisa mengalahkanku dalam dua dari tiga babak itu Maka aku akan ikut denganmu bertanding tiga babak Kedengarannya menarikku jamin hal ini akan lebih menarik Daripada yang engkau perkirakan mateluk Siaofeng tampak berkedip-kedip Jadi apa yang pertama akan kita adu? Lomba minumnya bergurau Ia tahu bahwa perempuan ini tidak akan mau bertanding minum dengannya Hanya wanita dungu yang mau bertanding minum dengan seorang laki-laki seperti dirinya Tapi ah tu menjawab dengan sebuah kalimat yang bahkan tidak pernah terbayangkan dalam mimpinya Baik Tanding minum waktu arak diletakkan di atas meja Luksiaofeng baru menyadari bahwa ia telah melakukan suatu kebodohan lagi Saat ini ia dalam keadaan lelah seperti seekor rubah tua dan kelaparan seperti seekor serigala lumpuh Yang ia butuhkan untuk diminum saat ini adalah semangkuk besar sop ayam Tapi ia malah meminta adu minum Minum tidaklah berbeda dengan aktivitas lain Ia membutuhkan energi Di samping itu, saat ini bukanlah masalah besar bagi nyonya pertama gongsan untuk mabuk Tapi ia sendiri tidak boleh Karena tempat ini dipenuhi oleh orang-orangnya nyonya pertama gongsan Bahkan, seharusnya ia tidak boleh menyentuh alkohol setetes pun Tapi sekarang, di atas meja ada enam kendi arak Enam kendi arak lagu dari Huzhou Sekarang kudis dan luka-luka di tubuh hahtu tidak bisa lagi ditemukan Ia pun tidak lagi botak Ia telah menukar pakaiannya dengan baju bulu yang lembut Tampak anggun, ia kelihatan seperti seorang ibu rumah tangga biasa yang berusia setengah baya Apakah ini penampilannya yang sebenarnya? Luksiaofeng tidak tahu, juga tidak bisa menebak Tidak ada yang tahu seperti apa sebenarnya nyonya pertama gongsan Bahkan suaranya pun bisa berubah kapan saja Saat ini, suaranya seperti seorang tuan rumah yang sedang biat menghibur tamunya Enam kendi arak untuk diminum dua orang Ia tersenyum sambil menatap Luksiaofeng Menurutmu ini cukup kurasa minuman ini malah cukup untuk dua ekor kuda Luksiaofeng balas tersenyum murung Sayangnya makanan pengantar araknya tidak cukup Banyak di atas meja hanya tersisa sepiring kecil sayuran dingin Memang makanannya tidak cukup, itu benar, nyonya pertama gongsan tersenyum Untunglah, kita cuma akan berado minum Bukan adu makan tentu saja Ia tahu bahwa bila seseorang minum arak dalam keadaan perut kosong Maka jumlah alkohol yang bisa diminumnya akan turun drastis Dan sekarang perut Luksiaofeng kosong seperti dompet seorang pengemis Setelah minum tiga mangkuk arak Ia telah merasa ada sesuatu yang tidak beres Setelah enam mangkuk Ia seolah-olah merasa kalau dirinya baik-baik saja Dua mangkuk lagi Dan ia menyadari bahwa ia sedang bertarung dengan perasaan mual karena arak Lalu, entah kenapa Tiba-tiba ia menyadari bahwa ia sedang muntah Muntah-muntah begitu hebatnya Sehingga seluruh isi perutnya seperti keluar Kau mabuk nyonya pertama Gongsan masih baik-baik saja dan bersikap seperti Guan Zhong Kau kalah dalam babak ini Luksiaofeng ingin menyanggahnya Tapi ia tidak bisa Maka yang bisa ia lakukan hanyalah bergumam sendirian sebagai jawabannya Aku sama sekali tidak merasa mabuk Perutku saja yang rasanya sedikit tidak enak Kau tidak mengakui kekalahanmu Baiklah, aku mengakuinya Memangnya kenapa tentu saja tidak apa-apa Di dalam fikirannya sekarang Tidak ada hal di dunia ini yang amat penting Di samping itu, walaupun ia kalah dalam babak pertama Masih tersisa dua babak lagi Tapi ia lupa satu hal Kalah dalam babak ini telah menjamin bahwa Ia juga akan kalah pada dua babak berikutnya Satu-satunya yang bisa diadu oleh orang mabuk dengan orang lain adalah tidur Jelas nyonya pertama gongsan tidak akan mau adu tidur dengannya Untuk babak kedua, kita akan bertanding pedang nyonya pertama gongsan berkata Baiklah, tanding pedang Luksiaofeng membusungkan dadanya Apa susahnya bagus? Silahkan tunggu di sini Sementara aku bertukar pakaian Ucap nyonya pertama gongsan Kau akan bertukar pakaian lagi M.M. kita sedang bertarung Atau sedang adu model pakaian Rupanya kau tidak faham Bila sedang berduel Orang harus mengenakan pakaian yang cocok Untuk berduel Mengapa begitu nyonya pertama gongsan tersenyum Karena pakaian seseorang bisa memengaruhi Pembawaan dan sikap orang itu Dan juga karena wanita selalu suka berganti pakaian Luksiaofeng sekarang tidak lagi merasa lapar ataupun lelah Alkohol biasanya bisa memberi orang semacam energi dan kekuatan yang aneh Tapi gelombang kekuatan dan energi ini adalah tipuan Jika tidak bisa menipu orang lain Setidaknya ia bisa menipu orang itu sendiri Tiba-tiba ia teringat pada para pendekar mabuk Yang merupakan bagian dari cerita rakyat yang berkembang di dunia perselatan Menurut kabar angin Orang-orang ini hanya bertarung dengan baik Jika mereka sedang mabuk Dan semakin banyak mereka minum Maka semakin tangguh mereka dalam bertarung Menurut cerita Usong si pembunuh harimau dari legenda 108 pendekar Para pendekar batas air adalah orang seperti itu Jika ia minum satu kendi arak Ia akan memiliki kemampuan bertarung satu kendi Jika ia minum 10 kendi arak Maka ia akan lebih tangguh 10 kali lipat Sekarang Luksiaofeng merasa seolah-olah ia telah minum 10 kendi arak Tiba-tiba ia merasa sebuah gelombang kepercayaan diri muncul dalam dirinya Seakan-akan kemampuannya meningkat 10 kali lipat Bahkan jika ia diserang oleh 7 atau 8 ekor harimau sekarang Ia yakin bahwa ia akan dapat mengalahkan dan membunuh mereka Sayangnya yang ia hadapi sekarang bukanlah harimau Tapi nyonya pertama gongsan Bila dua orang jago berdua Perhitungan waktu, posisi dan pengambilan keputusan tidak boleh lalai sedikit pun Masih bisakah Luksiaofeng membuat keputusan dan penilaian yang tepat saat ini? Dilihat dari tampangnya, ia sedang mengalami kesukaran dalam menentukan apakah ruangan ini bundar atau persegi Sampai saat ini, Jiangking tidak pernah mengucapkan sepatah katapun padanya Tapi saat itu sinar matanya memperlihatkan tanda simpati dan sedih Seakan-akan ia sedang melihat seseorang yang akan segera mati Selain dari nyonya ketiga, tatapan mati semua orang yang hadir tampak serupa dengannya Luksiaofeng menatap nyonya ketiga sebentar sebelum tersenyum dengan tiba-tiba Jika aku kalah, bolahkah aku memotong telingaku dan memberikannya padamu Sudah ku bilang, aku tidak mencari telinga lagi Nyonya ketiga menjawab dengan tenang Oh, benar, kau sekarang mencari lidah Tapi aku tidak menginginkan lidahmu Lalu apa yang kau inginkan Aku menginginkan kepalamu baik Luksiaofeng menegakkan tubuhnya dan tertawa terbahak-bahak Jika aku kalah, maka aku akan menyerahkan kepalaku padamu bagi dirinya Apakah seseorang punya kepala atau tidak tampaknya tidak begitu penting Sekarang, bila Jiang King Xia memandangnya Ia seolah-olah sedang memandang seseorang yang tidak berkepala Bahkan tatapan mati si gadis berbaju merah juga memperlihatkan semacam perasaan iba Siapapun bisa melihat dengan mudah bahwa si pemabuk beralis empat ini akan kalah dalam babak berikutnya Tapi Luksiaofeng masih mencari arak lagi Kendi arak berada di atas meja di hadapannya Tetapi ia tetap tidak melihatnya Ini karena bola matanya sudah hampir melompat keluar dari kelopaknya Karena seseorang baru saja berjalan keluar dari belakang sana Seorang wanita Seorang wanita yang cantik Seorang wanita yang lebih menyilaukan daripada sinar matahari Lebih anggun daripada seorang ratu Lebih agung daripada seorang malaikat Bahkan pakaian yang dikenakan pun tampaknya bukan dibuat oleh tangan manusia Tapi diciptakan dengan kelo mencampurkan warna-warna dan sinar-sinar pelangi dari dunia lain di angkasa Luksiaofeng tidak mengenal wanita ini Karena seumur hidupnya ia tidak pernah melihat seorang wanita yang demikian cantik dan anggun Untunglah, ia masih mengenali pedang di tangannya Sepasang pedang pendek seperti belati dengan panjang sekitar 20 cm Dan sehelai pita sutera merah yang terikat pada masing-masing gagangnya Mungkinkah ini nyonyap pertama Gwang San? Orang yang sama dengan ibu rumah tangga biasa yang berusia setengah balai tadi? Orang yang sama dengan si pengemis yang penuh kuris tadi Juga si nenek penjual kacang gula itu? Luksiaofeng menggosok-gosok matanya Ia hampir tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat di hadapannya ini Nyonya pertama Gwang San balas menatapnya, sambil tersenyum Kau tidak mengenalku lagi hanya ada satu hal yang tidak bisa kubayangkan apa itu Aku tak bisa membayangkan mengapa seorang wanita secantik dirimu mau Berpakaian seperti seorang nenek tua Jika aku menjadi kau, aku tidak akan melakukan itu Walaupun ada sebatang pisau di leherku Bagaimana kau tahu kalau ini adalah penampilanku yang sebenarnya aku tidak tahu Aku hanya berharap bahwa ini adalah dirimu yang sebenarnya mengapa begitu Luksiaofeng menarik nafas lagi Karena jika aku harus mati di tangan seseorang Harapanku satu-satunya adalah mati di tangan seseorang sepertimu Kau benar-benar pintar bicara dengan seorang wanita Nyonya pertama Gwang San menjawab dengan genit Bahkan hatiku hampir tersapu bersih Ia mendekati Luksiaofeng dengan anggun Bajunya yang berwarna-warni seperti pelangi berkibar Seperti tertiup oleh angin yang tidak dapat dirasakan Terlihat seperti beratus-ratus ribu utas benang sutra yang sedang menari-nari Luksiaofeng menarik nafas lagi Kalau lain kali aku berdua pedang lagi Aku pasti akan mengenakan pakaian sepertimu Oh kau dulu membuat sebuah gerakan pun Dan mataku telah dibuat kabur Hatiku tersapu bersih Matamu kabur Kurasa kita berimbang Tidak-tidak kau punya sepasang pedang di tanganmu Yang aku punya hanyalah segenggam keringat Dimana pedangmu aku tidak membawa sebatang pedang pun Kau membawa golok Tidak juga orang sepertimu Tidak membawa senjata apapun Bila keluar nyonya pertama Gongsan menarik nafas Itu benar-benar berbahaya Memang berbahaya Terutama hari ini Kau ingin meminjam sebatang pedang ya Kau ingin meminjam dari siapa luksia ofeng berpaling Dan tersenyum ke arah si nikau Berjubah hijau Nyonya pertama Gongsan menarik nafas lagi Ternyata dia tidak benar-benar mabuk Ia masih bisa mengenali barang bagus Pedang ini juga tidak begitu panjang Tapi tampak berkilauan Aula pedang itu tampak mencorong dan mendesak keluar Hanya dengan sebuah sentilan perlahan Pedang itu telah berdengung Tiada hentinya Pedang yang amat bagus luksia ofeng tak tahan Untuk tidak memujinya ketika ia menggenggam pedang itu di tangannya Sayangnya pedang itu hari ini berada di tangan seorang pemabuk Yang akan segera mati Si nikau berjubah hijau Berkata dengan dingin Luksia ofeng tertawa Pemabuk memang benar pemabuk Tapi aku tidak terlalu yakin tentang bagian akan segera mati Itu sekarang mereka berjalan menelusuri pavilion Dan tiba di halaman luar Sinar bintang tampak berkerlat-kerlip Di antara daun-daun pohon gingko raksasa itu dan menerpa wajah luksia ofeng Sorot matanya yang seperti orang mabuk tadi tiba-tiba menghilang Sekarang ia tampak secerdik zhug liang Kau tidak mabuk nyonya kedua berujar dengan tidak percaya Luksia ofeng tidak menyangkal ucapannya Jika kau tidak mabuk Lalu mengapa tadi kau mengaku kalah nyonya kedua Mendesak Luksia ofeng tersenyum kecil Jika aku tidak mengaku kalah di babak pertama Tentu aku akan kehilangan babak kedua ini Dan lupakan sajalah babak ketiga Tampaknya orang ini sebenarnya bukan seorang telur dungu Nyonya kedua menarik nafas Tapi ia benar-benar seorang telur bajingan Si gadis berbaju merah menyela dengan ketus Sambil menggigit bibirnya Walaupun kau mengaku kalah di babak pertama Belum tentu kau bisa memenangkan babak kedua ini Nyonya pertama Gongsan berkata dengan santai Setelah menyelesaikan ucapannya itu Ia membuat gerakannya Kilatan pedang menari-nari dan pakaian sutera warna-warni yang ia kenakan pun mulai menari-nari pula Seluruh tubuhnya seperti berubah menjadi sinar matahari yang menyelaukan dan membutakan Sehingga hampir mustahil bagi orang lain untuk membuka mata Apalagi untuk menebak di mana ia berada atau ke mana arah pedangnya Jika orang tidak bisa menduga di mana dia berada Bagaimana orang bisa melihat gerakannya? Pada pertemuannya yang pertama dengan perempuan ini Luke Xiao Feng sudah tahu bahwa jurus-jurus dan tekniknya tidak dapat diramal dan selalu berubah Hingga mencapai suatu tingkatan yang nyaris lebih menakutkan daripada jurus-jurus si mencuik sui Tapi baru sekarang ia tahu bahwa tekniknya yang dulu itu malah belum mendekat kekuatan puncaknya Tampaknya kekuatan teknik seperti ini baru bisa ditampilkan sepenuhnya bila digunakan dengan pakaian warna-warni seperti ini Menurut legenda, pedang dan pita seperti ini bukanlah senjata Tapi merupakan sebuah tarian kuno di mana penarinya menari dengan tangan kosong Memutar-mutar pipa itu di udara dan barulah nyonya pertama gongsan Di zaman dulu, orang pertama yang mengambil tarian yang spektakuler ini dan Dengan menambahkan sejumlah variasi, merubahnya menjadi sebuah teknik bertarung yang bisa digunakan untuk membunuh Mungkin dulu ia tidak menggunakan pedang bila ia menari di hadapan kaisar Seng Wen Sen Wu karena khawatir kalau hawa pedangnya akan membuat takut Seng Kaisar Tapi, secara diam-diam, ia benar-benar menciptakan sebuah ilmu pedang Merubah pedang dan pipa itu menjadi semacam ilmu pedang Karena ilmu pedang seperti ini diturunkan dari sebuah tarian Jelas ilmu ini berbeda dari segala jenis ilmu pedang lainnya Itulah sebab nyonya pertama gongsan yang ini sengaja bertukar pakaian hari ini Tak peduli hal itu akan menyingkapkan seperti apa penampilannya yang sebenarnya Karena kekuatan yang sebenarnya dari ilmu pedang ini hanya bisa ditampilkan melalui kecantikan Dan hanya seorang wanita cantik yang legendaris seperti dirinya yang bisa menggunakan ilmu ini sampai ke puncaknya Diam-diam Luksia Ofeng menarik nafas Baru sekarang ia menyadari bahwa rahasia ilmu kung fu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh siapapun Karena permainan ilmu pedang seperti ini benar-benar tak dapat diramalkan Jurus-jurusnya pun terlalu rumit Sekali dimulai rasanya tentu akan seperti air raksa yang sanggup memasuki setiap lubang apa saja Bahkan lubang sekecil apapun, kesalahan sekecil apapun dalam keputusannya Atau kelalaian sekecil apapun dalam konsentrasinya bisa membawa dirinya pada kematian Jika ia ingin menang, ia hanya bisa mengandalkan satu kata Kecepatan Gunakan kecepatan untuk menembus kekacauan, gunakan tiada perubahan untuk menjawab selalu berubah Setelah nyonya pertama gongsan memulai gerakannya, tubuh luksyaofeng pun segera melayang ke arah atap bangunan seberang Ia melarikan diri si gadis berbaju merah berseru Sebelum ia selesai mengucapkan tiga patah kata itu, luksyaofeng telah melayang Lagi, tubuh dan pedangnya seperti melebur menjadi satu Kilatan pedangnya seperti lucutan cambuk kuda, seperti pelangi, langsung mengarah pada nyonya pertama gongsan dari segala arah Kiluan pedangnya berkerlap-kerlit dengan liar tetapi cepat, tapi tidak ada perubahan dalam gerakannya dan seolah-olah ia bahkan tidak memiliki satu pun jalan keluar Ia telah memindahkan seluruh energi dan kekuatan di dalam tubuhnya ke dalam serangan yang satu ini Tidak ada perubahan, tidak ada variasi, terkadang hal ini malah merupakan variasi yang terbaik Tubuh nyonya pertama gongsan seperti mbun di waktu malam, pedangnya seperti bintang jatuh Tapi ia tetap saja tidak memiliki waktu yang cukup untuk bereaksi Tiba-tiba, tubuh dan pedangnya seperti telah diselubungi oleh hawa serangan luksyaofeng Terang suara itu bergema di keheningan malam Kilatan pedang pun berbaur dan sepihan sutera memenuhi angkasa ketika puluhan rumbai-rumbai di baju nyonya pertama gongsan terpotong Tak seorang pun bergerak, tak seorang pun bersuara Nyonya pertama gongsan telah berhenti bergerak, ia berdiri tanpa bergerak di sana, tidak menyerang lagi Luksyaofeng pun berhenti menyerang, ia juga berdiri di sana tanpa bergerak, sambil menatap nyonya pertama gongsan Babak ini belum berakhir nyonya kedua segera berseru Mengapa kalian berdua berhenti jika babak ini adalah pertandingan untuk saling membunuh, maka jelas babak ini belum berakhir Luksyaofeng menjawab dengan santai Tapi jika babak ini adalah sebuah duel pedang, maka aku telah menang nyonya pertama gongsan akhirnya menarik nafas panjang Benar, kekuatan seranganmu itu adalah sesuatu yang tidak dapat kukalahkan Terima kasih banyak, tapi aku tidak pernah menduga bahwa kau bisa melakukan sebuah gerakan seperti itu Luksyaofeng tersenyum Sebenarnya aku mencuri gerakan itu dari mana kau mencurinya majikan benteng awan putih Yeegu Changnyonya pertama gongsan tampak terkejut mendengar jawaban itu Luksyaofeng mengangguk Serangan ini disebut malaikat dari luar langit Inilah inti dari ilmu pedang majikan benteng awan putih Bahkan Tosukayu yakin bahwa ilmu ini bisa disebut sebagai ilmu pedang terbaik di dunia nyonya pertama gongsan menarik nafas Gerakan ini dibuat sebelum gerakan sebenarnya dimulai, penerapannya dilakukan setelah gerakan itu dibuat Ia menggunakan kekerasan untuk melawan kelembutan, menggunakan tiada perubahan sebagai perubahan Ia berkata, ilmu ini memang bisa disebut sebagai ilmu pedang terbaik di dunia Jika majikan benteng awan putih mendengar sendiri ucapan nyonya pertama itu Ia tentu akan sangat senang Luksyaofeng tersenyum Tapi seandainya gerakan ini dilakukan olehnya, belum tentu bisa mengalahkan kunyonya pertama gongsan menjawab dengan dingin Mengapa tidak Luksyaofeng tidak bisa menahan perasaan ingin tahunya? Karena ia adalah seorang jago pedang tanpa tandingan Sebelum ia membuat satu gerakan pun, aku tentu telah berjaga-jaga Tapi tadi, waktu kau melompat keunggungan atap, aku malah mengira bahwa kau sedang berusaha melarikan diri Karena itu konsentrasiku pecah, dan aku tidak bisa menangkis serangan yang kau buat dengan seluruh kekuatan tubuhmu itu Dan juga karena aku bahkan tidak membawa sebatang pedang pun, Luksyaofeng tersenyum dan menambahkan Kau mungkin tidak mengira bahwa aku mampu melakukan gerakan seperti itu Itulah sebabnya kelembutan bisa mengalahkan kekerasan atau yang lemah bisa mengalahkan yang kuat Prinsipnya sama nyonya pertama gongsan menarik nafas Luksyaofeng pun menarik nafas Untunglah aku sama sekali bukan seorang jago pedang terkenal Kalau tidak aku mungkin telah mati di tanganmu hari ini Tapi kau belum menang wajah nyonya pertama gongsan tampak berubah menjadi gelap Kita masih punya babak ketiga, babak ketiga dan penentuan Kita akan bertanding apa di babak ketiga Luksyaofeng bertanya King Gong, ilmu meringankan tubuh Luksyaofeng tertawa kecil Aku tahu kalau ilmu meringankan tubuh adalah keistimewaanmu Di samping itu kau adalah seorang pria dan memiliki keuntungan tenaga disbanding denganku Nyonya pertama gongsan menambahkan Bertanding denganmu dalam ilmu ini akan memberi kerugian padaku Maka, maka aku seharusnya mengalah dan memberimu sedikit keuntungan Juga Luksyaofeng menyelesaikan ucapannya Setidaknya kau harus membiarkan aku lari lebih dulu Tidak masalah Tapi jika kau bisa menyusulku Maka kau telah menang Kau tidak perlu lagi bersusah payah Aku memang bukan orang yang suka melakukan hal yang membuat diriku sendiri bersusah payah Aku akan menyuruh seseorang untuk memukul lonceng satu kali sebagai tanda Kau baru boleh mengejar setelah lonceng itu berhenti Berbunyi lonceng itu hanya dipukul satu kali Hanya satu kali Tampaknya aku sebenarnya tidak dibuat susah sama sekali Tapi aku harus Tentu saja kau harus berganti pakaian dulu Luksyaofeng menyelesaikan kalimat itu untuknya Ada baju untuk minum Baju untuk duel Tentu saja ada satu baju lagi untuk adu lari Nyonya pertama gongsan tertawa merdu Kau sebenarnya sama sekali tidak tololia berkata dengan genit Malam terasa sedingin air Ekspresi wajah saudara-saudaranya pun dingin seperti air Seperti air yang beku Si gadis berbaju merah tiba-tiba mendengus dingin Berpura-pura mabuk Lalu mencuri jurus orang lain Aku paling benci laki-laki seperti ini Luksyaofeng tersenyum Aku memang bukan sedang berusaha membuatmu menyukaiku Aku ingin bertanya padamu Kau ini sebenarnya seorang laki-laki Bukan kau tidak tahu Aku tak tahu Kurasa kau memang tidak akan tahu Luksyaofeng menarik nafas Kau hanya seorang anak kecil gadis berbaju merah itu menatapnya dengan marah sebelum memutar tubuhnya dan melangkah pergi Seakan-akan ia tidak ingin memperdulikan Luksyaofeng lagi Met Ouyangking tampak berkedip-kedip Kau tidak bisa menganggapku hanya seorang anak kecil Bukan ia bertanya Tentu saja kau bukan seorang anak kecil Kau hampir cukup tua untuk menjadi seorang nenek Ouyangking juga menatapnya dengan marah sebelum memutar tubuhnya dan berjalan masuk ke dalam pavilion Luksyaofeng menarik nafas dan duduk di atas tangga yang terbuat dari batu Jika seorang laki-laki hidup sampai umur 60 tahun Setidaknya 10 tahun masa hidupnya tentu akan sia-sia Ia bergumam pada dirinya sendiri Kenapa sia-sia perasaan ingin taunya kedua tidak dapat ditahan lagi Dari 10 tahun itu, setidaknya 5 tahun terbuang karena menunggu wanita berganti pakaian Dan yang 5 tahunnya lagi kau ingin mendengarnya Kau takut mengatakannya Luksyaofeng menarik nafas lagi Yah, jika kau harus tahu, akan ku beritahu Waktu 5 tahun lainnya terbuang karena menunggu wanita melepaskan pakaiannya Wajah nyonya kedua merah padam karena murka Sementara wajah si nikau berjubah merah berubah menjadi pucat pasi karena marahnya Aku berubah fikiran nyonya ketiga tiba-tiba menyeletuk Berubah fikiran tentang apa kali ini perasaan ingin taunya Luksyaofeng yang tidak bisa ditahan-tahan lagi Aku telah memutuskan bahwa aku ingin memotong lidah munyonya ketiga menjawab dengan dingin Kali ini, seorang pria berbaju hijau dengan wajah penuh jenggot berjalan keluar dari pavilion Dengan membawa sebuah lonceng di tangannya dan berhenti di atas tangga batu Ku rasa peruntunganku sama sekali tidak buruk Luksyaofeng kembali bergumam pada dirinya sendiri Setidaknya aku sedang menunggunyonya pertama bertukar pakaian Jika aku menunggu orang lain, itu baru benar-benar buruk Orang lain nyonya ketiga meliriknya dengan marah Aku tidak menyebut dirimu, kenapa kau marah Luksyaofeng menjawab Wajah nyonya ketiga sekarang berubah sebentar merah dan sebentar pucat Saat itulah suara lonceng tiba-tiba berdentang ketika tiga orang melesat keluar dari dalam pavilion Tiga orang itu mengenakan pakaian hitam yang serupa, bahkan wajah mereka pun tampak sama Setelah melesat keluar dari gedung, mereka bersalto sekali dan meluncur dalam tiga arah yang berbeda Teknik yang digunakan tiga orang ini pun sama Sebelum dentang lonceng berhenti, ketiganya telah berada di luar tembok yang mengelilingi halaman Yang manakah nyonya pertama Gongsan yang sebenarnya si gadis berbaju merah dan Ouyangking tentu tadi pura-pura marah Supaya mereka bisa masuk dan berpakaian sebagai dua orang umpan Siapa yang seharusnya dikejar oleh Luksyaofeng? Tidak peduli yang mana ia pilih untuk dikejar, walaupun ia berhasil menyusulnya, ia tentu akan kehilangan dua orang lainnya Dan di antara dua orang itu, sangat mungkin salah seorang di antara mereka adalah nyonya pertama Gongsan Ini seperti sebuah permainan di jaman dulu, tapi jauh lebih sukar Luksyaofeng tidak tahu harus melakukan apa Nyonya kedua, nyonya ketiga, dan si Nikou berjubah hijau semuanya menyeringai dengan dingin Kali ini Luksyaofeng tetap jatuh ke dalam perangkap Luksyaofeng pun menarik nafas Tampaknya aku tetap saja jatuh oleh tipuannya Kali ini ia tersenyum murung sambil bangkit berdiri dan bergumam Tak perlu lihat apa, kejar saja satu dan lihat hasilnya Ia pun melesat, tapi tiba-tiba, dan dengan secepat kilat, melayang balik dan, dalam sekejap mata, mencengkeram pergelangan tangan laki-laki yang membawa lonceng itu Terang lonceng itu jatuh ke atas tanah saat laki-laki tersebut terpana melihat perubahan situasi itu Kenapa kau melakukan ini? Ia bertanya dengan suara yang serak Bukan karena alasan tertentu, Luksyaofeng tersenyum Aku hanya ingin membawamu menemui seseorang siapa Jin Jiuling laki-laki itu memandangnya, menatapnya selama beberapa saat sebelum tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak Suara tawa yang merdu seperti suara burung berkecau Luksyaofeng benar-benar Luksyaofeng Bahkan aku pun terkesan ternyata laki-laki pembawa lonceng ini adalah nyonya pertama gongsan yang sebenarnya Bagaimana kau bisa tahu? Samaranku tak seorang pun bisa membayangkan bagaimana Luksyaofeng bisa tahu Waktu nona ou yang marah dan masuk ke dalam, aku tahu kalau ada sesuatu yang salah Luksyaofeng tersenyum Mengapa begitu? Karena dia bukanlah orang yang bisa kubuat marah hanya dengan satu kalimat saja Tiga orang wanita masuk dan tiga orang wanita keluar lagi Bagaimana kau tahu kalau aku tidak berada di antara tiga orang itu? Aku tidak tahu Tidak tahu aku hanya tahu bahwa seorang laki-laki dewasa dengan wajah yang penuh jenggot seharusnya tidak seharum Ini nyonya pertama gongsan menarik nafas Kelihatannya aku seharusnya tidak berdiri dekat-dekat denganmu Ia berkata sambil tersenyum jengkel Benar-benar berbahaya bagi seorang wanita bila berada di dekatmu Terutama seorang wanita yang seharum kamu Luksyaofeng tersenyum Nyonya pertama gongsan mengeluarkan suara tawa yang terdengar seperti bunyi lonceng Tapi aku tidak pernah mengira bahwa kau akan bertingkah laku seperti seekor anjing kecil Kau bukan hanya bisa menggunakan matamu Tapi juga hidungmu ini juga sesuatu yang baru-baru ini ku tiru dari orang lain Dari huamen Lu benar Tampaknya setiap keistimewaan orang lain akan langsung ditirukan oleh munyonya pertama gongsan menarik nafas Itu karena aku selalu bersikap rendah hati Orang yang rendah hati akan selalu bernasib baik nyonya pertama gongsan mengangguk Itulah sebabnya kalian semua seharusnya bersikap sedikit rendah hati sekarang Dan mendengarkan apa yang harus ku katakan Kami semua mendengarkan nyonya pertama gongsan meyakinkan dirinya Sekarang kau telah jatuh ke tanganku Jika adik-adikmu menginginkan agar kau tetap aman dan sehat sejahtera Maka sebaiknya mereka tetap tinggal di sini dan menunggu instruksi Matanya perlahan-lahan menyapu wajah nyonya kedua dan ketiga sebelum meneruskan dengan dingin Jika seseorang masih ingin mencoba sesuatu Maka itu berarti ia menginginkanmu segera mati Sehingga ia bisa mengambil alih posisimu dan menjadi pemimpin di tempat ini Jangan khawatir, tidak seorang pun di sini yang menginginkan aku mati Nyonya pertama gongsan tersenyum dan menjawab Nyonya ketiga tiba-tiba menghentakan kakinya walaupun biasanya ia selalu bersikap dingin Kau benar-benar hendak pergi bersamanya Kau seharusnya tahu bahwa aku bukanlah orang yang suka menarik kembali kata-kataku Nyonya pertama gongsan menjawab dengan santai Di samping itu, walaupun aku tidak ingin pergi bersamanya Aku tetap harus pergi Sekali orang ini mencengkeramkan tangannya pada seorang wanita Ia tidak akan melepaskannya walaupun hal itu akan membunuhnya Terutama seorang wanita yang secantik dan seharum dirimu Luk Xiaofeng menambahkan dengan acuh tak acuh Sekarang, aku hanya ingin agar kau hati-hati mengenai sesuatu Nyonya pertama gongsan berkata Apa itu hati-hati tanganmu jangan sampai terpotong